oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan oke lanjut ke pembahasan video ya yaitu cara mengembalikan icon file explorer di taskbar terlihat disini ya biasanya kan ada di taskbar file explorer icon yang berwarna kuning file explorer biasanya ada disini ya dan kita biasa buka disini bawaannya pun ada disini jadi kalau misalkan kita ketik explorer disini tentunya ribet ya jadi maksudnya gak biasa gitu lah jadi gimana sih caranya mengembalikan icon icon file explorer yang hilang atau mengembalikan file explorer yang hilang di taskbar lah seperti itu ya nah dan kita akan menggunakan cara dengan dua cara ya teman-teman ya jadi teman-teman silahkan disini klik kanan klik kanan ya pilih personalis nah nanti akan tampil setting seperti ini ya nah selanjutnya teman-teman pilih menu tema pengaturan tema ya masuk ke pengaturan tema dan pilih setting desktop icon setting ya nah nanti akan terbuka seperti ini teman-teman ya nah yang harus teman-teman lakukan adalah checklist pada tulisan komputer selanjutnya pilih apply dan klik ok nah silahkan di close lagi untuk tampilan setting personalisnya ya nah silahkan di klik kanan di slot by type maka dia akan tampil yang paling atas nah disini ya teman-teman bisa membuka file explorer dengan mendouble klik dis pc ini ya tinggal double klik saja maka file explorer akan terbuka seperti ini nah ini data kita semuanya disini ya dan tentunya tidak biasa ya kalau misalkan pakai cara ini karena kita biasanya buka file explorer itu di taskbar ini ya di bawah jadi caranya teman-teman silahkan klik dan tahan dan geser langsung ke taskbar nah seperti ini ya dan lepaskan maka file explorer akan akan kembali seperti semula muncul lagi ya tadinya hilang dan muncul lagi kita tidak perlu mengetik-metik seperti ini ya sangat ribet nah itulah cara pertama ya itulah cara pertama dan untuk cara kedua cara kedua ini berbeda ya cara kedua yaitu teman-teman silahkan klik kanan di taskbar disini pilih taskmanager nah pilih taskmanager tunggu sebentar lagi loading ya nah ketika tampil seperti ini silahkan teman-teman cari tulisan explorer ya nah cari tulisan explorer cari ya tulisan explorer ikonnya kuning terus ke bawah biasanya ada di pertengahan ya biasanya ada di pertengahan atau di paling bawah untuk windows 10 biasanya paling bawah dia terus teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu nah ada di pertengahan ya nah ada ya windows explorer nah ketika sudah ketemu silahkan disini klik kanan ya klik kanan dan kita pilih open file location open file location nah ketika tampil seperti ini silahkan klik kanan lagi dan silahkan teman-teman pilih pin to taskbar artinya tempatkan di taskbar ya nah seperti ini sudah muncul ya teman-teman ya silahkan taskmanage nya di close dulu nah sudah muncul maka tampilannya akan seperti ini sama ya cuma bedanya ketika kita ngeklik ikonnya ada dua teman-teman jadi ketika kita ngeklik pakai cara kedua ini ya memunculkan pakai cara kedua ini ketika kita membuka file explorer ikonnya jadi ada dua teman-teman nih ketika kita buka tuh ikonnya jadi ada dua jadi tentunya lebih efektif pakai cara pertama yang tadi ya jadi klik dan seret ke taskbar kalau ini ketika kita klik ikonnya tetap satu nah inilah bawaan windows nya ya jadi begitulah teman-teman cara mengembalikan explorer yang hilang ikon explorer yang hilang ya jadi kalau misalkan teman-teman ada yang beda dengan cara ini silahkan tanyakan di kolom komentar ya nanti akan saya bantu cara mengembalikannya oke dan mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja ya sebenarnya bukan tutorial sih cuma sekedar info saja siapa tahu teman-teman lagi mengalami ingin mengembalikan file explorer yang hilang ya ya teman-teman videonya sangat singkat ya tapi mudah-mudahan bermanfaat jika bermanfaat silahkan like ya jika suka silahkan like jika tidak suka silahkan dislike gak apa-apa atau misalkan teman-teman berkenan untuk subscribe channelnya silahkan subscribe channelnya ya silahkan subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang dan lebih kreatif lagi dalam berbagi ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax